Selom, ya Bapak-Ibu saudara sekalian kita langsung saja membuka dari pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah diberitakan, dibacakan dari kejadian 38. Saya memberikan bagian ini bertemakan anugerah Tuhan karena anugerahnya saudara. Saudara kita masih memperhatikan bagaimana kitab kejadian berbicara tentang Bapak Leluhur dan kita sampai pada waktu Abraham, Isaac, Yaakub. Dan bagian yang kita renungkan mulai pada minggu yang lalu adalah berbicara dalam lingkup keturunan Yaakub. Keturunan Yaakub. Dan kita bisa memperhatikan di pasal 37, saudara, firman Tuhan sangat menekankan dengan panjang lebar yaitu kehidupan Yusuf. Kalau perhatikan bukan kehidupan Ruben, Ruben anak pertama, tetapi penulis menempatkan kehidupan Yusuf di dalam porsi yang besar dalam kitab kejadian ini. Dan saudara-saudara minggu lalu kita bertemu dengan kisah Yusuf. Kisah di mana sampai pada waktu Yusuf dijual, dilaporkan ke ayahnya sudah mati. Selesailah sudah di sana. Mungkin banyak yang bertanya dan bersedih hati, kenapa ini ceritanya pendek dan habis? Seperti pada waktu Habel, usianya singkat sekali, mati, dibunuh oleh kakaknya Kain. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri, kisahnya hanya 33 tahun, setelah itu dia mati di atas kawis salib. Selesai. Tapi firman Tuhan ingin menceritakan rencana Allah yang panjang, yang jauh bahkan kekal adanya. Saudara-saudara, kita mungkin sampai di pasal 38 ingin bertanya lebih jauh, bagaimana Yusuf? Apa selanjutnya, saudara? Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa bagian yang kita perhatikan adalah bicara tentang keturunan Yaakub. Keturunan-keturunan Yaakub. Bapak-Ibu saudara sekalian, di pasal 38 justru tidak berbicara tentang Yusuf. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa pun nulis tidak melanjutkan tentang Yusuf? Dan kita menemukan di sini justru kisah tentang Yehuda dan Tamar. Saudara-saudara, mengapa demikian, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa Allah menempatkan Yusuf di dalam satu keluarga keturunan Yaakub. Tetapi keturunan Yaakub itu bukan hanya Yusuf saja, ada anak-anak yang lain. Dan termasuk di sini ada, yaitu Yehuda, yang juga sebagai orang pilihan Tuhan. Kita memperhatikan ada Tamar di sana. Pasal 38, ayat yang pertama dikatakan di sana, pada waktu itu. Saudara-saudara, waktu apa saudara-saudara? Pada waktu itu dikatakan Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hiram. Saudara-saudara, pada waktu itu, yaitu pada waktu Yehuda boleh dikatakan meninggalkan saudara-saudaranya. Pada waktu itu, pada waktu setelah peristiwa Yusuf dijual ke Mesir. Pada waktu itu dikatakan adalah waktu di mana setelah Yusuf dijual, di sana justru Yehuda, saudara-saudara, setelah itu meninggalkan saudara-saudaranya. Kalau Yusuf itu pergi ke Mesir, itu karena terpaksa, karena dipaksa, dijual. Tetapi Yaakub di sini cerita tentang keturunan Yaakub, yaitu Yehuda, dia sengaja. Dia pergi dari keluarga, dia keluar dari rumah, dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Dan pergi ke mana saudara-saudara? Menumpang pada orang yang dikatakan orang kanaan, saudara. Yang namanya Hira, Hira itu sahabatnya nanti menjadi sahabat dekat kepada Yehuda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan, saudara-saudara, di cerita ini, kisah ini, saudara. Pada waktu itu kemudian apa? Yehuda melihat anak perempuan seorang kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, di sana dikatakan dia bertemu dengan seorang perempuan kanaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ingat, saudara. Kenapa, saudara-saudara, saya mengajak saudara mengingat nama kanaan, saudara-saudara? Pada hari itu, pada zaman itu, saudara, pada zaman Abraham, pada zaman Isaac, pada zaman Yaakob, sudah diperingatkan supaya tidak boleh mencari, mendapatkan pasangan dari orang kanaan. Enggak boleh, Alkitab katakan. Tetapi Yehuda tidak peduli, saudara. Dia mencari, bahkan menemukan seorang perempuan di kanaan sana, saudara. Ini menghampiri, kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris itu, lebih sederhana lagi dikatakan, so and took. Lihat dan ambil, saudara. Ini seperti waktu hawa, lihat buah pengetahuan itu, dia lihat, dia ambil, saudara. Saudara, mata ini berbahaya sekali, saudara. Lihat, terus bisa mengambil, so and took. Bapak-Ibu, saudara sekalian, tidak dipikir-pikir lagi, tindakan daripada Yehuda. Dia ambil wanita itu. Mungkin orang bertanya, ini dasarnya apa? Jelas, itu dasarnya bukan cinta, bukan kasih, bukan kesucian, tetapi nafsu, lus. Ini muncul lagi di dalam Yehuda ketika melihat, yeh, perempuan itu diambilinya, bahkan dihampiri, dikawinnya, menjadi istrinya. Apa yang terjadi? Saudara boleh dikatakan, Yehuda di sini rupanya mengabaikan janji Tuhan terhadap Israel, janji Tuhan terhadap Yaakub. Yehuda hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Itulah Yehuda. Slide berikutnya dikara Alkitab. Mendapatkan Yehuda ketika itu, di ayat 1 sampai ke 5, mendapatkan tiga anak. Anak yang pertama bernama R, anak kedua bernama Onan, dan anak yang ketiga bernama Siela. Siela dilahirkan di Kesip. Kesip itu, kalau dicari diksionarinya, artinya nama kota Kesip itu adalah kebohongan. Kota kebohongan. Ini artinya apa? Ini sudah menjadi satu bayangan terhadap apa yang terjadi dalam kitab kejadian ini, khususnya dalam keluarga besar daripada Yaakub. Yaitu kebohongan-kebohongan. Saudara ingat, pada waktu Yaakub menipu ayahnya, pada waktu Yaakub mengambil hak sulung daripada Esau, menipu, berbohong. Saudara kita lihat di bagian ini, Saudara-saudara, Yehuda juga berbohong terhadap Tamar. Tamar juga melakukan tipu muslihat. Saudara-saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke 6 sampai ke 11, itu muncul nama Tamar. Tamar itu artinya pohon palem. Pohon palem itu artinya perempuan yang cantik, perempuan wanita yang menarik, dan produktif. Itu arti deberat Tamar. Tamar kemudian diambil oleh Yehuda, dikawinkan dengan R. R anak pertama, saudara-saudara, ayat yang ke 6 sampai ke 11 dikatakan, R dikatakan jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menghukum membunuh R. pembunuhan secara individu. Saya melihat di dalam Alkitab, ini baru pertama kali alam membunuh individu, satu orang. Sebelumnya kan masal peristiwa airba. Banyak orang, ini satu. Karena air dikatakan jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Alkitab, tidak ceritakan, merupakan satu rahasia, misteri. Ayat yang ke 8, sudah lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Apa yang dikatakan oleh Yehuda, saudara-saudara kepada Onan, ini dalam satu tradisi adat-istiadat, dalam satu hukum, di dalam perjanjian lama, ada satu namanya hukum leverat. Leverat law, artinya saudara ipar. Dalam hukum ini, karena air anak pertama mati, maka anak keduanya diharuskan kawin dengan istri daripada kakak itu, ipar. Dan air ini, supaya dari air ini tetap melanjutkan keturunannya, menjadi keturunan keluarga air. Ini ada adat-istiadat hukum pada zaman itu, saudara-saudara. Di pasal 25, ayat 5 dan 6, kitab ulangan, itu kelihatan hukum adat-istiadat hari itu, hukum pada waktu itu berlaku. Si istri harus menjadi istri Onan, ini yang dikatakan. Istri yang sah. Walaupun mungkin motivasi Yehuda, hanya obligasi. Bukan kemurnian untuk mengawinkan. Untuk melanjutkan tradisi, melanjutkan hukum itu. Untuk memenuhi adat-istiadat zaman itu, saudara-saudara. Dikatakan, saudara di sana, Onan tidak setuju akan keturunannya dan untuk abangnya. Saudara-saudara apa? Dikatakan di sana, sebutkan bahwa peristiwa yang boleh mengenaskan, saudara-saudara. Keturunan itu berkenaan dengan hak. Hak kesulungan, ahli waris, saudara-saudara. Onan berpikir enak saja kalau itu tetap menjadi anak keturunan yang pertama dari keluarga R. Dia mendapatkan bagian yang secondary, yang kedua. Dan dia tidak mau mendahirkan anak itu. Maka Onan melakukan tindakan yaitu koitus introdus. Jadi banyak anak remaja, pemuda kita perlu mengeberikan penyuluan-penyuluan tindakan koitus introdus benar atau tidak. Onan, ini menjadi nama Onani, saudara. Onan tidak mau memberikan keturunan melalui tamar. Karena Onan di situ dikatakan setelah itu, saudara. Onan pun mati berbuat salah di mata Tuhan. Setelah itu, setelah-setelah apa yang terjadi di ayat 11. Tamar disuruh pulang dengan janji tinggalkan sebagai janda di rumah ayahnya. Sampai anakku Sheila itu besar. Janji. Keturunan yang ketiga adik daripada R adalah Sheila. Sheila masih kecil. Dan menginjak usia remaja, pemenuhan janji ini harus dilakukan. Tetapi ayahnya ya sudah berpikir anak kesatu, kedua meninggal. jangan-jangan dia berpikir. Dia khawatir, dia wanti-wanti. Jangan-jangan anak yang ketiga juga mati. Maka dia tidak memenuhi janji yang harus dipenuhi, saudara. Dikatakan Yehuda pergi. Setelah selesai berkabung, Yehuda pergi ke Timna. Di sana Timna, dia menggunting bulu domba. Acara menggunting domba ini, menggunting bulu domba ini, saudara-saudara, biasa diadakan acara pesta. Pesta kerakyatan, saudara. Pesta adat hari itu, saudara. Bersama-sama teman-temannya dan dia bawa sahabatnya si Hira orang kanan itu. Tamar waktu itu dengar Yehuda pergi ke Timna untuk pergi memotong bulu domba. Tamar ingat bukankah aku harus dikawinkan dengan Siela? Kenapa mereka pergi ke Timna bahkan berpesta pora di sana? Yehuda sudah merencanakan yang jahat terhadap diri Tamar dan tidak memberikan keadilan dan tidak mau memberikan Siela di sana. Yehuda tidak mau mengawinkan Siela dengan Tamar. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ketika pada waktu peristiwa itu di Timna. Muncullah tipu muslihat dengan segala cara di mana Tamar akhirnya berhasil menjebak daripada Yehuda. Dalam keadaan mabuk dikatakan Alkitab di sana di dalam ketidaksadaran Yehuda menghampiri menantunya sendiri yaitu Tamar. Saudara-saudaraku di situ ada satu ikatan perjanjian kembali ketika menghampiri wanita seperti Tamar Tamar orang bukan orang bodoh dia orang yang pintar boleh dikatakan dia orang yang cerdas dia tidak mau ditipu dia pada waktu diminta untuk dihampiri dia minta satu jaminan dia minta al ganti dan diberikan jaminan-jaminan ini sebagai bukti setelah sekalian Alkitab mencatatkan di waktu Tamar mengandung apa yang terjadi sudah-sudah dia mengirim orang untuk menjemputnya untuk dihukum dikatakan tetapi setelah Tamar dia bukan orang bodoh dia orang yang cerdas cerdik dia buka semua bukti-bukti apa yang telah dijaminkan berupa metrai kalung tongkat semuanya ini ada baru menyadari Tamar Yahudah rupanya dia sendiri yang melakukannya maka ayat yang ke-26 menjadi ayat yang sangat penting sekali bagi kita semuanya Yahudah katakan memeriksa barang itu lalu berkata bukan aku tetapi perempuan itu yang benar ini sebuah pengakuan inilah sebuah transformasi kehidupan Yahudah ini boleh dikatakan sebuah pertobatan daripada Yahudah ini sebuah perubahan hidup yang terjadi dimulai dengan pengakuannya ketika tertangkap dengan bahasa ini bukti-buktinya ini semua ada Tamar tidak bersalah Yaakub Yahudah mengatakan akulah yang bersalah saudara-saudara ayat yang ke-27 ke-28 saya katakan bagian-bagian ini bagian yang sangat-sangat penting sekali pada waktu itu hendak pada waktu hendak bersalin ternyata anak yang dikandung itu kembar kembar saudara-saudara anak itu berantem di dalam kemerut di dalam kandungan saudara-saudara diceritakan di sana saudara anak pertama seharusnya Zera waktu itu pada waktu dalam kandungannya sudah berusaha untuk tangannya keluar berarti dia duluan dan disitu sudah-sudah diikat dengan satu benang sebagai tanda tetapi dikatakan apa yang terjadi rupanya Perez bisa menerobos lebih dahulu bukan Zera sehingga anak pertama disini adalah Perez koneksi kitab kejadian dengan silsila Yesus di dalam Injil Matius menarik sekali saudara-saudara silsilah Yesus dalam keturunan Yaakub itu bukan anak pertama dari Yaakub bukan Ruben tetapi justru Yehuda yang dicatatkan di sana Matius pasal 1 ayat 1 sampai ketiga sudah memperhatikan sudah perhatikan disitu justru Yehuda Yehuda itu anak keempat bukan anak pertama kenapa demikian ini suatu rahasia ini satu ketetapan daripada Allah sendiri Yehuda mempunyai anak dari Tamar yang pertama anaknya Perez memang Tuhan sudah menetapkan tidak ada yang bisa menghalanginya saudara-saudaraku dalam refleksi kita merenungkan bagian ini saudara kita menanyakan dalam diri kita siapakah siapakah Tamar bukankah dia perempuan yang baik-baik dia bukan perempuan yang baik-baik saudara-saudara jikalau saudara tanya saudara mengapa justru Allah memilih Tamar kalau gak ada Tamar gak ada Perez kalau gak ada Perez gak ada boleh dikatakan Yusuf Bapaknya Yesus bahkan boleh dikatakan sampai ke Maria itu pun Tuhan menetapkan Tamar mengandung melahirkan dua orang anak kembar ini diberi nama Perez dan Syera keturunan Perez inilah kemudian melahirkan Raja Daud dan Sang Mesias Yesus Yehuda tidak lebih baik dari semua saudara-saudaranya yang lain tapi justru Allah memilih daripada Yehuda untuk dipakai olehnya satu bagian pada karya Allah yang besar ini yang boleh dikatakan anugrah saudara-saudara pada saat membaca Alkitab kita menemukan bahwa seringkali Allah memilih justru orang orang rendah orang-orang kecil orang-orang yang ada di padang para gembala saudara-saudara orang-orang yang penuh dengan kelemahan saudara-saudara tetapi karya Allah yang besar itu dimemakai umatnya memakai orang berdosa menjadi bagian daripada karya keselamatannya itu anugrah kembali ketika saya pribadi belajar tentang Yehuda ini saya bertanya kenapa Tuhan memilih Yehuda sebagai nenek moyang Daud 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 keturunan Yehuda dari suku Yehuda Yesus dari suku Yehuda saya pribadi melihat sangat kagum dengan Yusuf Yusuf itu pribadi yang luar biasa dalam kitab kejadian nanti ditonjolkan sampai pasal kelima puluh seorang yang tahan menderita seorang yang kuat beriman orang yang tahan terhadap godaan tapi kita melihat Yehuda sejak awal dia sudah berinisiatif hal yang tidak baik hal yang jahat menjual Yusuf dengan motif ekonomi keuntungan ini kita saksikan Yehuda melakukan hubungan imoral di dalam keluarga bersama menantunya walaupun kita mengatakan itu dalam keadaan mabuk kenapa Yehuda yang Tuhan pilih kenapa Yehuda menjadi nenek moyang sang jurus selamat kita ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah sesungguhnya menghargai bahkan mengasih orang berdosa Allah dalam rencana yang agung dan mulia Allah memilih orang-orang yang tidak sempurna bahkan orang yang dibuang seperti tamar saudara Philip Melenton seorang bapak reformator dia berkata jika jika aku nanti mati aku bertemu dengan Tuhan Yesus aku bertanya pertanyaan yang pertama yang akan kutanyakan why Lord you choice me mengapa engkau Tuhan memilih aku aku orang berdosa aku tidak layak mengapa engkau memilih aku sebagai anak-anak Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada ini karena anugerah Tuhan amin anugerah Tuhan semata-mata kita seharusnya itu dibuang dihukum tapi seperti kita saksikan Yehuda Tuhan pilih Tuhan panggil Tuhan mengasihinya bahkan Tuhan memakainya dalam rencana Allah keselamatan dunia ini umat manusia sudah-sudah kita hari ini kalau boleh melayani dan kita boleh bersama-sama ada di tengah-tengah kita ini semua karena anugerah Tuhan Dietrich Boonhofer dalam buku yang lainnya dia menuliskan The Cost of Discipleship harga dalam pemuritan dia mengatakan anugerah Tuhan bukan anugerah yang murah-murahan memang anugerah Tuhan itu didapat dengan gratis dengan cuma-cuma anugerah keselamatan tidak perlu membayar apapun kita hanya melalui iman percaya kita karena kalau membayar pun kita tidak sanggup membalas kasih Tuhan yang begitu amat sangat besar tidak sanggup kita membalasnya tetapi anugerah tetapi anugerah Tuhan itu bukan anugerah yang murah bukan chip kris bagaimana kita hidup seharusnya bagaimana saudara saya sebagai orang kris hari ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan didasarkan dengan anugerah yang murah tidaklah dan seharusnya kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hidup sungguh-sungguh percaya hidup sungguh-sungguh beriman hidup sungguh-sungguh menjaga kesucian hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan hidup sungguh-sungguh menunjukkan keselamatan bukan chip kris ini anugerah yang mahal karena dibayar dengan harga yang mahal yaitu darah kristus yang mati di atas kayu salib saudara-saudara kemarin malam ketika saya persiapan kotbah ini tiba-tiba telpon berdering dia bilang Pak Ibu Ah Ibu Yvonne yang biasa duduk di barisan ketiga ini seorang ibu yang saya kagumi sekali dia seorang dosen seorang profesor yang sangat pada masa mudanya dia sangat dipakai Tuhan menjadi dosen di Auckland di New Zealand di Melbourne University berpasangan yang suami juga seorang dosen menikah dalam waktu yang panjang tidak punya anak tapi dia punya saudara-saudara seiman termasuk salah satunya adalah Ibu Ingrid kesaksian yang sangat menyentuhkan pedampingan di hari tua ketika saya beberapa hari terakhir ini saya menyempatkan waktu untuk terus berkunjung di nursing home dan minggu terakhir ini dibawa ke hospital saya tidak menyangka rupanya kemarin pertemuan terakhir saya saya berdoa dengan dia dia punya kebiasaan untuk mendoakan saya saya sangat menyentuh saya berkata amin langsung Tuhan tentita Joni diduakan saya merenungkan hidup ini adalah kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan ada di Efesus 2 ayat 10 hingga ayat 8 hingga 10 mari kita baca sama-sama mari perhatikan Efesus 2 ayat 8 hingga 10 mari jemaat kita baca sebagai penutup bagian korbah kita 1 2 3 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya amin kira Tuhan memberkati lagu terakhir nyanyikan setelah itu kita akan berdoa bersama terakhir